Tapi kan dalam indeks, kota Depok itu termasuk kota yang sangat tidak toleran, intoleran. Dalam upaya memperkuat kesadaran dan penghargaan terhadap sejarah serta warisan kota Depok, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Yayasan Lintas Alumni Nusantara Bersatu, mengadakan diskusi terbuka bertajuk, Kota Depok, Memori Kolektif dan Heritage. Acara ini berlangsung pada Rabu 31 Juli 2024, bertempat di Auditorium Gedung 1 Kampus FIB Depok. Acara ini bertujuan untuk menggali dan memahami Memori Kolektif Masyarakat Depok, serta warisan budaya dan sejarah yang melekat di Kota Depok. Melalui diskusi yang interaktif, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal sejarah Depok, merawat serta melestarikan warisan yang ada sebagai bagian dari identitas kota. Diskusi terbuka menghadirkan beberapa narasumber kompeten, yaitu Sejarawan dan Dekan FIB Universitas Indonesia, Bondan Kanumyoso, Sejarawan Komunitas Bambu, J.J. Rizal, Kepala Bidang Sejarah Yayasan Lembaga Cornelis Kastelin, Boyloen. J.J. Rizal mengatakan, saat ini Depok jauh sekali dari keinginan Kastelin, yang punya toleransi terhadap perbedaan, tapi saat ini Depok punya nilai rendah terhadap toleransi perbedaan. Dan sebagai kota bersejarah, Depok tak punya museum sebagai Memori bersama warga Depok, dan situs sejarah Depok banyak sekali yang hilang. Ya, hariannya diskusi menarik tentang Memori kolektif dan heritage kota Depok, dan mengapa menarik? Karena menurut saya Depok itu kota yang kaya dengan sejarah dan punya Memori kolektif, karena itu sangat kaya juga gitu. Dan itu sebenarnya sayangnya banyak diabaikan, bahkan terjadi vandalisme terhadap situs-situsnya. Depok kota yang ironi ya, punya Memori kolektif yang panjang, sejarah yang panjang, berlapis-lapis, tapi nggak punya museum dan hampir semua situs-situsnya itu diabaikan. Mungkin juga karena nomenklaturnya bermasalah menurut saya. Misalnya di bawah satu dinas yang digabungkan dengan olahraga, pemuda, parwisata, dan budaya gitu. Jadi menurut saya nomenklatur aja udah bermasalah gitu. Jadi kalau ada pemikiran untuk lebih perhatian terhadap masa ini, menurut saya nomenklatur itu harus diubah sehingga punya konsentrasi yang khusus. Bahkan kalau perlu menurut saya dibuka, pendaftarannya secara terbuka, bukan diangkat oleh wali kota begitu ya, orang-orang yang bisa mengikuti dan bisa menjadi kepala dinasnya begitu ya. Nah, sekali lagi, harusnya kekayaan Memori kolektif dan artefak yang dipunyai oleh Depok itu bisa menjadi inspirasi dan aspirasi Depok ke depan gitu. Karena dari masa lalu kita bisa punya pijakan yang kuat, misalnya Depok itu harus berkembang menjadi kota hijau, karena Depok itu punya sejarah. Mungkin kota pertama yang dikonsepkan oleh Konex Kastelian itu punya hutan kota dan menghargai kerusakan ekologi yang dimuat, yang terjadi bersamaan dengan eksploitasi luar biasa omel London atau luar kota benteng-benteng. Depok juga bukan hanya kota hijau, tapi juga kota biru gitu ya. Karena lambangnya itu ada dominan warna biru. Tapi sekarang Depok jadi kota abu-abu, aspal dan beton melulu. Juga krisis ruang hijau, krisis ruang biru, hampir seluruh setunya 31 yang bertahan, cuma 21 dan 80 persen setunya itu rusak itu ironi. Dan lebih ironi lagi menurut saya, Depok dalam sejarah yang panjang itu asal katanya berpikir, bermenung, di lambangnya ada buku dan pena, tapi seluruh perjalanan pemerintahan kota Depok seperti nggak mengandalkan dan punya basis pengetahuan. Seluruh program kebijakan yang dibuat itu nggak ada basis pengetahuan, basis naskah akademiknya yang kuat. Dan harusnya orientasi ke depan kota Depok sebagai kota sains, kota pengetahuan, apalagi ada UI gitu. Menurut saya itu harus menjadi partner, harus menjadi tempat mendulang gagasan. Banyak orang-orang UI, intelektual juga yang tinggal seniman di Depok, itu juga harus menjadi partner pemerintah kota Depok. Karena kalau pemerintah kota Depok cupet dan tidak melihat ini sebagai berkah, menurut saya Depok itu akan menjadi kota yang kehilangan kesempatan salah urus karena mendurakai berkah yang ada. Nah, tadi ngomong menuruti Pondok Cina, dibilang dulu hakala atau apa-apa, apa sih spesial di Pondok Cina ini? Ya, satu, kata Pondok Cina sendiri itu menyiratkan itu ada satu perkampungan di wilayah paling depan kota Depok, tapi pakai kata Cina, nggak pakai kata Tionghoa, itu menandakan bahwa pluralisme atau toleransi itu, itu hal yang identik dalam perudahan panjang bagi kota Depok. Tapi kan dalam indeks, kota Depok itu termasuk kota yang sangat tidak toleran, intoleran. Berarti itu menurut saya, kenapa itu bisa terjadi menurut saya? Karena Depok itu nggak punya ingatan, nggak belajar dari ruang yang menurut saya paling dekat dengan dia, nama-nama tempat gitu, namanya Pondok Cina kampung yang paling depannya itu kan sudah menggambarkan gitu. Terus dibentuk oleh Castellane dengan berbagai macam etnik bangsa, itu juga sudah sangat menjelaskan bahwa Depok itu kota yang toleran, kota yang inklusif, kota yang terbuka. Sekali lagi menurut saya karena duhaka sih menurut saya, karena nggak belajar dari sejarah. Ada lambang buku dan pena, tapi ya itu hanya lambang aja begitu ya. Sekolah Depok, Pondok Cina itu sekolah pertama dibuat begitu Republik Merdeka, tapi mau digusur diganti sama masjid. Ini kota mau jadi rumah ibadah, atau rumah untuk kita mencari kesejahteraan, mencari kemajuan begitu ya. Kota yang bisa memberikan rumah buat banyak orang. Bang, banyak sebagian orang yang belum tahu seorang siang beropi. Iya, tahun 2002 itu ada undang-undang sisdiknas sistem pendidikan nasional yang salah satu produknya adalah muatan lokal. Harusnya pemerintah kota Depok itu memanfaatkan undang-undang sisdiknas itu untuk membuat satu kurikulum pendidikan muatan lokal yang di dalamnya itu bisa menjelaskan tentang sejarah budaya kota Depok. Nah, persoalan besarnya ada nggak di dalam kurikulum sekolah di Depok itu muatan lokal yang mengajarkan itu? Nah, itu kan problem. Kalau itu tidak ada, ya berarti dinas pendidikannya bubarin aja. Abang mungkin sebagai seorang sejarawan ingin memperkenalkan kemasyarakat melalui apa? Ya, undang-undang sisdiknas itulah ngomong-ngomong memperkenalkan pakai apa. Sistemnya kan harus ada. Perkenalan yang paling mahasis itu harus lewat pendidikan. Kalau lo bertanya memperkenalkan gue pakai apa, ya gue nggak punya sistem. Gue punya pengetahuan. Tapi sistem yang bisa membawa pengetahuan ini di mana? Kan nggak dijalankan sistem itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!